Tiga sepeda motor yang terparkir di sebuah indekos desa Sawot Ratap, Sidor Jawa Timur, digasak oleh tiga orang penghuni indekos. Iya, memanfaatkan korban yang tertidur lelap, aksi pencurian motor di tengah pemukiman padat penduduk di Cirecas, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas pada Sabtu pagi lalu. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan detik-detik lima orang mencuri sepeda motor di salah satu indekos di desa Sawot Ratap, Sidor Jawa Timur pada Jumat dini hari lalu. Para pelaku tak lain adalah penghuni baru indekos. Mereka menyewa selama satu bulan dan langsung mendapatkan akses kunci pintu gerbang. Dengan akses yang dimiliki, para pelaku dengan leluasa menggasak tiga motor milik penghuni lain. Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Gedangan, namun hingga Senin kemarin belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Lalu merahnya mau baku di mana? Anaknya masih belum tidur. Oh oh, jam 2, jam 1, 5, 8. Jam 2 ya? Iya. Itu yang diambil apa, Jum? Vario 2, Scoopy 1. Kabarnya dia sebelumnya? Mujurnya kos, siangnya tuh kos, bayar 600, ditanyai KTP katanya besok. Pencurian motor juga terjadi di kawasan Kramatjati, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Dato Tonggara. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengincar sebuah motor yang terparkir di sebuah kontrakan. Setelah dirasa situasi aman, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak kendaraan. Tak sampai 5 menit, motor jenis Matic dengan nomor polisi B4513TUX hasil dibawa kabur pelaku. Ya, pencurian itu jam 3.11, dia lihat kondisi sekitar daerah sini. Dia jam 3.19, dia langsung ambil motor. Terus ada motor sedikit lewat, dia mau pergi belakang. Terus abis itu dia langsung bawa pulang moturnya ke sana, dan akhirnya menurut gerbangnya belakang-belakang. Atas kejadian tersebut, korban telah melapor ke petugas kepolisian sektor Kramatjati. Tim Liputan, CNN Indonesia.